Karena memang sejatinya umat katolik juga berperan penting dalam kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum Katedral Jakarta ini masih berada dalam satu komplek atau satu lingkungan di Gereja Katedral Jakarta yang dibangun pada abad ke-19. Gereja Katedral yang bersejarah ini dibangun oleh seorang Belanda yang bernama Marius Hulswit yang memang merupakan arsitek ternama di jamannya. Gereja Katedral Jakarta yang bergaya neogotik ini dan sudah menjadi bangunan cagar budaya, terdapat museum di sampingnya yang boleh dikatakan jarang dikunjungi. Oke mantep, udah lihat di judul kan? Jadi gak usah lama-lama, ayo kita langsung masuk ke Museum Katedral. Syarat khusus untuk masuk ke Museum Katedral yang paling penting adalah kalian berpakaian rapi dan sopan. Ya mudah-mudahan pakaian saya hari ini udah cukup sopan ya mudah-mudahan. Yaudah yuk langsung masuk aja. Mantep. Oh ya teman-teman, selain kalian harus memperhatikan pakaian kalian yang rapi dan sopan, tentunya kalian wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap dengan menggunakan masker selama berada di dalam museum dan juga pastikan kalian sudah divaksin. Dan juga untuk masuk ke Museum Katedral ini tidak dikenakan biaya alias gratis ya teman-teman. Museum ini juga terbuka untuk semua keyakinan agama, tidak terpaku hanya untuk umat katolik saja. Yaudah yuk, kita sekarang masuk ke ruangan pertama. Begitu kita masuk museum, kita akan diperlihatkan informasi mengenai pendiri Museum Katedral Jakarta yang ternyata merupakan seorang Belanda yang bernama Pater Kuris. Di ruangan ini masih disimpan beberapa benda-benda kepunyaan beliau seperti mesin ketik yang beliau gunakan semasa hidupnya dan juga ini, jubah yang beliau gunakan. Setelah dari ruangan pertama tadi, saya langsung masuk ke ruangan berikutnya yang sekarang kita lihat bersama. Ruangan ini adalah ruangan yang berisi informasi tentang siapa-siapa saja pemimpin keuskupan Jakarta dari zaman Hindia Belanda atau masa jajahan Belanda sampai masa kini. Yang tentu saja, di zaman penjajahan Belanda, keuskupan Jakarta dipimpin oleh seorang pastor atau kardinal gitu ya, yang juga tentunya merupakan orang-orang Belanda. Nah, sekarang teman-teman kita tinggalkan dulu ruangan ini untuk menuju ke ruangan berikutnya, yang menurut saya ini menarik sekaligus agak serem. Di ruangan yang sekarang kita masuki ini menceritakan kondisi umat katolik pada saat zaman VOC yang mengalami ketidakadilan. Kita semua mengetahui bahwa bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pertama kali dengan membawa misi 3G. Salah satunya adalah menyebarkan agama katolik yang mereka lakukan secara konsisten selain mencari untung untuk kekayaan bangsa mereka. Tidak seperti VOC yang ketika datang ke Nusantara hanya memikirkan keuntungan belaka. Setelah VOC berhasil menguasai wilayah Nusantara dan masih ada rasa sentimen terhadap umat katolik, pernah suatu ketika yang Peter Sun Kun memerintahkan mendeportasi orang-orang katolik beserta para pastornya dan jika kapal VOC tidak muat menampung mereka lagi, mereka akan dibuang ke laut. Gak cuma sampai di situ aja, pihak VOC bahkan melarang umat katolik untuk mendirikan rumah ibadah mereka, tapi pihak VOC mengizinkan masjid dan kelenteng berdiri di atas wilayah koloni VOC. Akibatnya umat katolik harus menjalankan ibadahnya secara diam-diam dan tidak boleh ketahuan oleh pihak VOC. Tapi ada satu kejadian yang menurut saya cukup ngeri. Nah ini salah satu buktinya VOC itu benci banget sama yang namanya umat katolik. Ada salah satu pastor namanya Pastor de Ebru yang pada saat itu ditangkep di penjara sama VOC karena secara diam-diam Pastor de Ebru masih menjalankan kegiatan ibadahnya secara diam-diam dan akhirnya ketahuan sama VOC setelah ditangkep di penjara akhirnya Pastor de Ebru dipukulin sampai mati. Dan kita akan beralih ke ruangan berikutnya yang dimana ruangan ini berisi koper yang digunakan oleh para misionaris zaman dulu untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan juga koper ini terbuat dari besi. Waduh kebayang nih beratnya koper. Selain itu di ruangan ini juga diceritakan bagaimana perjalanan para misionaris zaman dulu untuk datang ke Hindia Belanda. Dan juga terdapat kursi roda yang semasa hidupnya digunakan oleh Suster Emanuela untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di masa Hindia Belanda. Selain itu masih ada di ruangan ini juga terdapat sepeda yang digunakan oleh seorang pastor yang bernama Pater Jan Weissen, seorang pastor yang masih berjasa dalam bidang kemanusiaan dan juga tentunya dalam kegiatan agama Katolik. Selama saya ada di ruangan ini ada kesimpulan yang bisa saya ambil sebelum kita menuju ke ruangan berikutnya. Umat Katolik selama masa Hindia Belanda terutama ya, ini salah satu yang paling dominannya adalah melaksanakan kegiatan di bidang kemanusiaan. Jadi peran umat Katolik di Indonesia itu nggak bisa diremehin sama sekali ya. Semua agama mau itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam semua berperan penting dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Teman-teman di ruangan berikutnya ini digambarkan seorang pastor yang melakukan perjalanan untuk tugas misionaris. Untuk lengkapnya kalian bisa datang ke museum ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke ruangan berikutnya yaitu koleksi katedral yang dimana ruangan ini juga diceritakan awal mula gereja katedral. Tapi saya nggak akan fokus dulu ke sana, saya akan langsung menuju ke koleksi berikutnya yang ada di ruangan ini yang berisi buku baptis pertama dan juga buku pernikahan pertama yang dilaksanakan di gereja katedral. Dan ini adalah papan informasi yang menyatakan hal demikian. Selain itu di ruangan ini juga tersimpan wadah air suci ya teman-teman. Nah ini dia. Kalau batu bata yang besar ini adalah batu bata yang digunakan dalam pembangunan gereja katedral. Coba lihat batu bata ini, nggak kebayang ya kualitas dari bangunan gereja katedral. Widih. Dan buku ini adalah buku peresmian gereja katedral yang diresmikan pada abad ke-19. Ini masih tersimpan rapi nih, salut saya. Dan yang sekarang kita lihat ini adalah rel altar atau rel komuni yang biasa juga dipakai dalam kegiatan misa. Widih, cantik ya. Lemari yang sekarang kita lihat ini berisi alat penerangan yang digunakan gereja katedral sebelum adanya listrik. Di museum ini juga sebetulnya terdapat ruang teater untuk menonton sejarah gereja katedral. Tapi karena teaternya tutup dan harus secara rombongan mungkin ya, kita langsung ke lantai atas. Yang di mana lantai atas museum katedral ini juga nggak kalah menarik. Dan ini adalah salah satu koleksi lantai atas museum katedral yang menjadi favorit saya nih. Ini kalau nggak salah semacam buku partitur gitu ya, yang berisi lagu atau nyanyian pujian terhadap Tuhan. Tapi sepertinya lagu ini masih menggunakan bahasa latin. Nah ini dia. Selain turis lokal kayak saya, museum ini juga dikunjungi sama sisa-sisa Belanda nih yang sekarang kita lihat ini. Juga senang mengunjungi museum katedral Jakarta ini. Hehehe. Nah teman-teman, kalau lemari yang sekarang kita lihat ini berisi kitab-kitab kuno yang digunakan umat katolik pada zaman itu. Dan juga ada beberapa piagam juga ya. Teman-teman, siap-siap ya. Habis ini kita akan masuk ke ruang kunjungan yang di mana ruangan ini berisi semacam perabotan rumah gitu ya. Yang digunakan para misionaris, pastor, dan juga suster di jamannya selama masa Hindia Belanda. Nah ini dia salah satu contohnya. Nah, jam kuno dan antik yang sampai sekarang masih tersimpan rapi dan bagus di museum katedral Jakarta ini. Sebetulnya di ruangan ini tersimpan patung Bunda Maria Berkonde hasil karya salah seorang pastor yang mencintai di bidang kesenian. Tapi karena saya tidak boleh menggunakan lampu blitz, jadi saya mohon maaf tidak saya tampilkan di sini karena hasil videonya itu burem ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat tempat tidur yang digunakan para pastor di zaman dulu dalam tugas misionari. Tempat tidur kuno dan antik ini dilengkapi dengan kelambu untuk menghalau nyamuk malaria yang penyakit malaria pada saat itu mewabah di Batavia. Dan ini adalah kursi yang digunakan oleh salah seorang pastor yang masih berjasa dalam bidang keagamaan katolik. Yaudah teman-teman, ayo dong main ke Museum Katedral Jakarta. Ruang kunjungan di lantai atas Museum Katedral Jakarta ini didominasi oleh alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam kegiatan keagamaan katolik di zaman dulu. Di antaranya adalah ya ini yang sekarang kita lihat bersama, semuanya masih tersimpan rapi dan apik di dalam ruangan koleksi Museum Katedral Jakarta. Kalau yang sekarang kita lihat ini namanya Monstrance Barok, yang pada intinya benda ini masih berfungsi sebagai sarana peribadahan dalam agama katolik. Monstrance Barok ini asli loh, buatan dari Belanda. Di ruangan ini juga ada beberapa koleksi dari abad 17 sampai 19 yang sekarang kita lihat bersama nih kayak gini. Teman-teman kita tinggalkan dulu ruangan ini dan kita akan beralih ke ruangan berikutnya. Tapi sebelum itu saya melihat ada semacam jubah begitu ya yang pernah digunakan oleh para pastor di zaman dulu yang ternyata nama jubahnya adalah Roman Kasula. Tapi dari sini saya pun sekaligus timbul pertanyaan karena keterbatasan pengetahuan saya. Nah yang contohnya saya belum tahu secara spesifik Roman Kasula itu seperti apa atau fungsinya apa gitu. Jadi kalau teman-teman yang beragama katolik ya silahkan aja tulis di kolom komentar siapa tahu bisa jadi edukasi buat kita semua. Begitu ya. Di ruangan liturgi ini selain Roman Kasula tadi, di sini juga tersimpan berbagai macam atribut yang digunakan oleh para pastor dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya. Di antaranya adalah jubah yang sekarang kita lihat bersama yang pernah dipakai oleh pastor Monsignor Adrianus Jaya Saputra. Di ruangan ini juga terdapat patung yang menggambarkan figur Julius Kardinal Dharma Atmaja yang meresmikan Museum Katedral pada tahun 1991. Teman-teman tadi di awal video kita sudah sedikit mengetahui perkembangan umat katolik pada zaman VOC terutama di masa awal jajahan VOC. Seiring berjalannya waktu perubahan terus terjadi pada umat katolik di Hindia Belanda yang mengalami perubahan cukup drastis. Sampai akhirnya di masa Hindia Belanda, bahkan banyak orang-orang Belanda yang mengandung agama katolik dan bahkan berjasa dalam bidang kemanusiaan dan bidang keagaman katolik di Hindia Belanda. Itu semua karena kuasa Tuhan. Masih di ruangan liturgi ini, selain kita bisa tahu warna jubah apa aja dan kapan jubah itu boleh dipakai, di ruangan ini masih tersimpan beberapa foto kegiatan paus yang pernah mengunjungi negara kita Indonesia yang masih tersimpan apik juga di dalam ruangan ini. Nah teman-teman sekarang kita akan beralih ke dua ruangan museum terakhir yang masih berisi tentang dokumen-dokumen lawas tentang sejarah dan juga perkembangan umat katolik di Nusantara khususnya di Batavia. Nah ini dia salah satu contohnya yang kita lihat bersama. Abis dari situ kita akan masuk ke sana, nah sekarang sini kita akan melihat patung Bunda Maria. Nah teman-teman coba lihat mahkota Bunda Maria yang ada di bagian atas kepalanya. Kelihatan kan ada kepulauan Indonesia di sana. Kalau boleh jujur nih ya teman-teman, saya terpana loh melihat patung Bunda Maria yang dibalut dengan kebaya dan bernuansa merah putih juga serta mahkota di kepala Bunda Maria yang tadi kita lihat. Ngomong-ngomong saya suka dengan konsep patung Bunda Maria yang satu ini, di atasnya ada tanda salib dan di dadanya tertancap atau tergambar Garuda Pancasila yang melambangkan cinta NKRI sekali gitu. Karena memang sejatinya umat katolik juga berperan penting dalam kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum Katedral Jakarta buka setiap hari kecuali hari Senin dan dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Atau untuk informasi jam operasional terbaru atau yang terupdate, kalian bisa cek akun Instagram resmi Museum Katedral Jakarta yang bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Selamat mengunjungi Museum Katedral. Kalau ada penyampaian saya yang salah atau apapun itu, ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Nyalain tanda loncengnya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.